Pemirsa, Senin sore Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Muarocambi menggelar Pisa Sambut Ketua PKK Muarocambi Riri Novianti kepada Ketua Baru PKK Muarocambi Faradila Zahara. Acara ini digelar di Gedung Serbaguna Muarocambi, Bukit Cinto Kenang, Kabupaten Muarocambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran TV digital dan Jek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas Jek TV Inspirasi Kito. Pertempat di Gedung Serbaguna Komplek Kantor Bupati Bukit Cinto Kenang, penggerak PKK Muarocambi menggelar acara Pisa Sambut dengan Ketua PKK Muarocambi Riri Novianti. Kepada Ketua PKK baru, para Dilias Dahara yang dikelar pada Senin sore. Kedatangan Riri Novianti disambut hangat oleh Ketua PKK 11 Kecamatan dan Ketua PKK Desa beserta anggotanya. Ketua PKK Muarocambi Riri Novianti mengatakan bahwa dirinya sangat berterima kasih kepada kader PKK Kabupaten Kecamatan serta desa, selama menjadi Ketua PKK banyak suka duka yang dilalui. Dalam menjalankan program Bokja-Bokja kepada masyarakat, dirinya memohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan selama menjabat untuk dimaafkan. Jika saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada seluruh manusia yang mempersiapkan kelihatan ini, sehingga kata yang sediakan Pisa Sambut ini bisa berjalan dan melancang. Saya juga mengucapkan dalam penyambutan, dalam penerimaan, ada yang kurang. Disampaikan oleh Ketua PKK Muarocambi yang baru Paradila Zahara mengatakan, dirinya berterima kasih kepada Ketua Penggerak PKK sebelumnya yang mengambil peran untuk mensukseskan program kegiatan TPPKK ini. Peran TPPKK ini adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator perencanaan, pelaksanaan, pengendalian di masing-masing jenjang untuk telaksananya program PKK. Jika dikongsi tuan dan hubungan kepada seluruh karyawan dan sekadar yang masih, SABJD itu memberitahkan kemampuan majang di Ketua PKK berfungsi, berantisipasi dalam perasaan program kerjaan TPPKK sesuai ketika. Terakhir pada kesempatan yang terbaik ini, saya juga ucapkan terima kasih. Dan saya sampaikan keadaan kepada si Ketua PKK sebetulnya, acara dilanjutkan penyerahan cenderamata dari Ketua TPPKK baru dengan Ketua TPPKK dan dilanjutkan oleh kader dari Kecamatan dan Desa. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!